Hai kali ini saya akan berbagi cara membuat logo animasi bergerak kepada video atau channel YouTube yang biasanya ada di pocok kanan ya Hai contohnya seperti ini nah ini sangat mudah sebenarnya membuat untuk membuatnya nanti menggunakan firmware 12 dan semua orang bisa mencobanya Oke selanjutnya kita ikutin langkah-langkah berikut ini Hai langkah yang pertama silakan membuat file new project Hai lalu udah akan seperti ini lalu tambahkan X track ya nanti video track kita buat ini 23 23 video track aja ini Hai nanti kalau kurang bisa nambah lagi Hai disini saya akan menggunakan fitur ini ya sticker Hai langkah yang pertama adalah menggunakan fitur sticker nah ini tuh ada terdapat di menu itu main terus download Hai dan kebetulan saya menggunakan contoh yang tadi yang ada pada video ini yang menggunakan cyberpunk titlepad elemen 16 ini dengan ditarik aja kesini ini saya masukin ke track yang video dua ya ini track video satu nanti buat video utama saya masukin ke track video dua Hai nilai seperti ini Hai nanti mau ditaruh di pocok sini Hai nilai seperti ini Hai ini ukurannya bisa dikecilin Hai nilai Hai nilai geser ke tengah Hai seti klik minyanya ini bisa dikecilin Hai bisa dari pocok ini bisa ditarik seperti ini Hai atau bisa langsung akur disini Hai di skaletnya Hai ini saya pilih yang menggunakan 30 persen aja Hai atau di kira-kira aja yang sesuai dengan kebutuhan aja Hai misalnya menggunakan 30 persen Hai ntaruh di pocok sini Hai ini tuh kadang ada yang muncul di kanan ada yang muncul kadang di kiri ya mungkin beda tampilannya kalau beda resolusi mungkin beda tampilan Hai setelah ini ditaruh disini ukurannya udah pas selanjutnya Ayo kita import Hai import logo kita ya Hai import logo gambar kita yang kita punya ini saya simpan di folder ini hanya untuk contoh ya Hai kalian bisa nge-design sendiri logonya di korel Hai makanya kalau jadi dimasukin ke ID ditaruh aja disini Hai nah Hai taruh di atasnya Hai ini ukurannya ini juga bisa dikecilin Ayo saya taruh seperti ini atau Hai ini Hai saya bikin 15 aja Hai kalau sesuai ukurannya udah sesuai kita taruh di tengah-tengah sini Hai nah Hai ini kalau di play Hai akan seperti ini ya ini bisa di Hai ini bisa di Hai di fullscreen bisa dari sini untuk melihat lebih detail atau bisa Hai tekan ALT dan ENTER pada keyboard secara bersamaan Hai ini awalnya seperti ini ya Hai ini kita bisa menambahkan ininya apa kalau ini kan yang bergerak baru ininya aja Hai yang logonya belum ada gerakan Hai ini kita bisa menambahkan efek gerak pada logo ini Hai ini bisa dikembalikan ke sini atau tekan ALT dan ENTER pada keyboard secara bersamaan hai 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 ini biar ininya bergerak logonya Hai ini saya mau menambahkan efek Hai ini ada di main ya itu nih efeknya ada di sini hai 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 kita cari efeknya dulu hai 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 saya menggunakan efek yang ini Hai efek hard word Hai coba di-play Hai itu yang seperti contoh pada video pertama ya Hai ini terlihat detailnya ini disini saya lihat di panjang hai 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 ini bisa dipanjangin hai 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 ini yang atas bisa dipanjangkan sedikit ini dipotong ini biar ada cedak itu punya gerakan segi 6 nya sama logonya kalau sudah sesuai tinggal ini diperbanyak ini bisa di select di select ced plus group lalu ctrl c lalu tekan disini ctrl v ini biar ini biar gak usah bikin satu-satu lagi kita tinggal meng-copy aja ctrl c sama ctrl v biar biar ini banyak jadi kalau di play nanti bisa jadi seperti ini ya nah ini tinggal sekarang tinggal memasukkan videonya jadi mudah sekali dan sangat simple kita tes memulakan video ya bisa gitu saja pemirsa sangat mudah ini nah untuk kalian yang kalau gak ada ini kalau gak ada ini nanti kalian bisa download di film orangnya langsung tinggal nyalain internet nanti tinggal di download aja di stiker ini nanti di stiker ini tinggal di download nyalain internet aja kalau yang gak ada ya kalau yang sudah ada tinggal kayak tadi aja tinggal dimasuk-masukin efek ini nya sekali lagi kalau gak ada harus di download di film orangnya langsung kalau gak kalau masih bingung bisa menonton video saya yang sebelumnya yang cara menambahkan efek di film orang oke saya rasa cukup sekian semoga saya yang singkat ini bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax